Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penjelasan para ulama terkait hukum menyikat gigi saat puasa. Sikat gigi setelah sahur atau imsak, sah dan boleh dilakukan. Syaratnya, asalkan tidak sengaja menelan air atau pasta gigi tersebut. Jika dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan puasa akan batal atau tidak sah. Sebaiknya sikat gigi setelah sahur dilakukan sebelum waktu imsak tiba. Ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada air yang tertelan jika sikat gigi dilakukan saat waktu puasa sedang dijalankan. Imam Nawawi, dalam Al-Majmuh, Syarah Al-Muhad Zizab menjelaskan. Jika ada orang yang memakai siwak basah. Kemudian airnya pisah dari siwak yang ia gunakan, atau cabang-cabang, bulu-bulu, kayunya itu lepas kemudian tertelan, maka puasanya batal tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Demikian dijelaskan oleh Al-Faurani dan lainnya, Abi Zakria Muhyiddin bin Syaraf Anawawi, Al-Majmuh, Maktabah Al-Irshad, Jeddah, Juz 6, halaman 343. Maka bagaimana hukumnya jika dilakukan saat siang hari? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam nihayatudzain, menjelaskan bahwa hukum sikat gigi saat puasa di siang hari bisa menjadi makruh. Hal yang makruh dalam puasa ada 13. Salah satunya bersiwak setelah zuhur, lihat nihayatudzain fi'ir syadil mubtadiin, cetakan Alma Arif, Bandung, halaman 195. Sejatinya, kebersihan adalah sebagian dari iman Islam. Maka dari itu, wajib juga untuk tetap menjaga kebersihan tubuh meskipun dalam keadaan berpuasa. Dan cara paling tepat dalam menjaga kebersihan mulut dan nafas segar adalah dengan menyikat gigi. Nabi Muhammad SAW meminta umatnya untuk senantiasa berkumur-kumur pada saat mengambil air wudhu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda. Jika tidak memberatkan umat kunis caya akan kuperintahkan untuk bersiwak, menyikat gigi, setiap kali akan berwudhu. Ada beberapa dalil untuk masing-masing pandangan. Boleh dan dianjurkan. Berdasarkan sebagian besar ulama dari 4, 4, mashab, termasuk Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, hukum menyikat gigi saat puasa sebelum waktu suhur itu boleh dan dianjurkan. Salah satu hadis yang dijadikan referensi yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Aisyah Rodialohu Anha, Nabi Muhammad SAW senang bersiwak sebelum sholat. Makruh atau dianjurkan untuk ditinggalkan. Sementara itu, sebagian ulama dari mashab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa, menyikat gigi maupun bersiwak hukumnya makruh. Wa'lohu alam, bisowab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.